hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sejarah untuk kita semua jumpa lagi bersama dengan saya channel abis servis di hadapan saya ada sebuah TV LED ya polytron ya LED cinemax dengan kerusakan ya seperti biasa ya teman-teman ya kerusakan yang sudah lasim ya tapi saya ingin berbagi kepada rekan-rekan teknisi khusus teknisi pemula ya eh kerusakannya seperti ini saya akan nyalakan ya oke lampu indikator sudah berjalan kalian lihat sebentar saya start ya itu melihat nah ini ada muncul logo polytron ya tapi gelap ya seperti itu ya ada sih gambar tapi perbayang-bayang seperti itu oke kerusakan Hai untuk para master pasti sudah tahu ya tapi buat rekan-rekan teknisi pemula saya akan menjelaskan menjelaskan atau mengurekan gimana kita memprediksi kerusakan TV seperti ini ya apakah terjadi di backlightnya atau di inverter backlightnya inverter backlight itu adalah yang masuk light tegangan masuk ke area backlightnya ya Nah sekarang kita akan bukan TV nya dan kita akan memeriksa secara bersama-sama dan belajar bersama-sama cara menelaskan TV polytron yang kerusakannya seperti ini ya ada suara tapi gambarnya seperti itu ya dikatakan gelap bisa juga dikatakan samar-samar bisa juga dikatakan redup bisa juga ya karena sempat memunculkan logo dan kelihatan ya tapi pencahayaannya atau cahayanya kurang maksimal seperti itu tapi sebelum saya lanjut teman-teman jika teman-teman suka dengan channel saya silahkan di subscribe di like serta nyalakan tombol loncengnya akan mendapat video terbaru dari channel service bismillahirrahmanirrahim kita akan bongkar TV nya dan kita akan memeriksa kerusakannya secara bersama-sama baik menampakkan mesin bagian dalam ya seperti ini dan ini ada regulator dan ada mainboard nya ya oke eh sekarang saya enggak lanjut dulu ya karena waktu maghrib ya sebentar sehabis sholat maghrib kita akan lanjut nanti membahas gimana cara kita menyelesaikan kerusakan TV polytron seperti itu ya gambar gelap samar-samar bisa dikatakan juga seperti itu ya dan setelah sholat maghrib kita akan lanjut nanti mengerjakan ya oke baik setelah kita melakukan sholat maghrib ya kita akan lanjut tadi pembahasan yang terakhir sekali gimana cara kita menentukan kerusakan ya apakah di daerah inverter backlight nya ataukah di backlight nya sendiri ya gini saya punya trik ya buat rekan-rekan TDC pemula ini khusus buat TDC pemula saja ya jadi cara saya menentukan kerusakan nah gini kita menentukan kerusakan seperti ini terlanjur kita membuka panelnya untuk memeriksa BL nya ya Nah saya punya trik seperti ini untuk kita tidak membuka panel ya menentukan kerusakannya apakah di backlight nya atau di area inverter nya ya Nah yang yang menjadi kendala biasanya sering kita jumpai setelah kita membuka panel dan memeriksa BL nya ternyata BL nya dalam kondisi bagus ternyata yang bermasalah di daerah inverter nya ya Oke jadi saya punya trik seperti ini ya ya teman-teman saya punya alat nah alat kontroversial ya mohon maaf ya para master babas service jangan diketawain ya ini dia alat saya pernah juga saya buatkan tutorialnya di YouTube ya cara merakit dan skemanya itu saya sudah buatkan di channel YouTube saya dengan judul cara merakit alat-alat pengetesan backlight ya seperti ini Oke bahkan pernah ada yang bertanya kenapa sih pakai dua trapo ya dan kemudian dia bertanya berapa sih keluaran dari alat tersebut nah saya jawab saya memakai dua trapo seperti ini karena cara kerja dari alat pengetesan backlight saya ini dia cara kerjanya mirip dengan stafol ya dia tengah keluarannya berapa beban yang dia bawa dia bisa nyalakan contoh ini alat pengukuran saya dia bisa menyalakan keseluruhan dari backlight dari TV ini ya bisa kita ngetes secara satu persatu bisa aman ya kemudian kita mengetes secara satu baris bisa juga ya dan keseluruhan bisa juga oke sekarang saya mau pakai alat pengetesan saya ini untuk mengetesi kerusakannya apakah di daerah backlightnya yang rusak ataukah di daerah inverter backlightnya seperti ini penjelasannya ya saya letakkan di sini dulu di alat pengetesan backlight saya ini ada kabel warna merah dan biru ya yang warna merah itu saya positifkan ya dan yang biru itu di saya negatifkan di kronnya seperti itu oke jadi sekarang saya akan mencabut dulu ini jarur backlightnya ya oke saya cabut soketnya ya nah di TV polytron itu dia ada enam kabel ya seperti ini bisa diperhatikan ya saya lebih dekatkan lagi sementara saya saya geser trim pot saya kita akan fokus ke situ ya Nah bisa kelihatan ya Oke ini dia ada enam kabel berarti eh di dalam panel ini kan ada tiga trip ya tiga baris lampu backlightnya ya ada di sini kan ada 6 kabel ya ada garis merah dan ada yang tidak ya itu perhatikan ini merah dan ini yang tidak tiga merah tiga tidak ya berarti yang merah ini positif yang tiga dan kronnya yang tiga ini yang tidak bergaris merah ya Oke untuk bagian backlight baris yang atas yang ini ya ini dan yang ini kronnya nah ini ya ini ya untuk mengukurnya ya ini dari alat ukur saya untuk mengukurnya ya ini dari alat ukur saya untuk positifnya saya di kabel merah merah ya saya tusukkan aja ke sini di poin yang pertama jalur bagian atas ya beklit bagian atas jadah seperti itu positifnya dan kronnya nah ini yang saya perlihatkan tadi ini dia kronnya ya nggak kelihatan ya sebentar saya geser lagi sedikit agar lebih agar lebih kelihatan ya oke seperti itu dan yang ini kronnya ya sekarang saya mencolokkan ke sini kronnya seperti ini ground berarti dia di sini ya ini dia kronnya Oke seperti itu udah ya kelihatan ya Nah sekarang kita akan ambil apometer ntar saya ambil apometer saya dulu bisa kelihatan ya di sini oke Nah untuk eh ground dari apometer kita lekatkan saja disini ya karena disini nggak bisa ya makanya kita letakkan di sini nih sementara saya perkecil lagi sedikit bisa ya Nah saya letakkan disini aja dikeluaran alat ukur saya ya kronnya itu ada di sini tar Oke seperti itu ya Nah saya perbesar lagi Oke seperti itu perhatikan apometer saya nilai berapa ditunjukkan ya pada saat kita mencolokkan alat ukur saya ini sebentar Oke seperti itu sekarang saya mencolokkan ya kita colokkan berapa nilainya sih saya nyalakan apometer saya Oke ini nah seperti itu sengaja ya saya buka seperti ini agar bisa nanti lekatkan apometer saya ke sini sekarang saya akan colokkan kita akan lihat berapa tegangan keluarannya ya bebannya yang di bawah untuk lampu baris bagian atas ini dia terukur 10 volt ya tuh Oh 9 10 ya Nah bermain disitu ya Oke sudah bisa kita lihat nilainya ya 10 volt 9 volt bermain disitu ya sekarang saya mau pindahkan ke eh jalur bagian BL bagian tengah ya Oke saya sudah cabut lalu kita pindahkan ke bagian bagian tengah ini bagian tengah groundnya ada di sini kemudian ini saya pindahkan lagi ke bawah ya berarti backlight ini jalur untuk bagian yang tengah ya Oke seperti itu tuh dia sekarang saya akan colokkan kembali alat ukur saya berapa nilainya ya tadi dia anggaplah 10 volt ya oke saya sudah colokkan coba kita ukur lagi berapa tegangannya dia terukur 19 volt ya tuh ya Nah dari sini kita sudah bisa mempredisi kerusakannya itu fix ada di BL nya ya Nah sekarang di jalur tengah 19 volt di jalur bagian atas tadi cuma 9 volt Oke saya akan pindahkan di bagian bawah lagi untuk backlight jalur bagian bawah seperti ini Oke saya akan pindahkan untuk positifnya Oke seperti itu lalu kita akan nyalakan lagi alat ukur saya alat pengetesan saya sorry ya nah sekarang kita akan mengukur tegangannya berapa ya Nah tegangannya 20 volt ya oke 21 20 ya 21 mentoknya ya Nah kita sudah bisa prediksi tegangan ini enggak sama ya dari atas tengah dan bawah itu enggak sama bagian atas jalur bagian atas dia terukur 9 volt jalur bagian tengah itu terukur 19 antara 19 dan 20 dan jalur bagian bawah itu terukur 20 dan 21 berarti kerusakannya itu fix ada di area backlight seperti itu ya teman-teman Nah jika tegangannya semua sama maka kerusakan bukan pada backlight tapi kerusakan itu ada di area inverter nya seperti itu oke kalau begitu saya akan membuka panel ya dan saya akan menelpon dulu yang punya ya eh apakah dia mau mengganti satu set tapi saran saya buat rekan-rekan teknisi pemula jika menemukan kerusakan seperti ini saran saya ganti aja keseluruhan karena biasanya kalau kita mengganti cuma satu atau dua saja yang bermasalah backlightnya itu eh kadang pemakaiannya agak enggak lama ya enggak awet seperti itu oke saya akan telepon yang punya dulu dan kita akan eh mengganti backlightnya ya setelah saya menunggu beberapa hari kiriman ya ini saya beli online saja ya backlightnya saya akan mengganti semuanya ya mohon maaf ya teman-teman karena ini suasana di rumah saya lagi hujan ya oke ya teman-teman ya eh sebelum saya mencoba backlight ini dan ini mohon diperhatikan ya ini backlight yang saya beli secara online itu ternyata eh dia kebalik ya tuh perhatikan eh di sini positifnya dan ini di sini dia kronnya ya oke kemudian di sini A dan di sini K sedangkan yang orinya itu di sini K dan di sini A ya kemudian positifnya dia berada di sini dan negatifnya yang di sini dia berada yang ini ya yang saya baru beli ya nah jadi cara pemasangannya ya sebentar teman-teman buat teknisi pemula perhatikan aja yang di belakang sini saya akan balik dulu ya sebentar saya perlihatkan ya ini saya pindahkan dulu saya sudah memasang semuanya ya dan kita akan mengetesnya nanti perhatikan di sini ya ini dia ya soketnya nah pemasangan soket pertama itu itu dia seperti ini ya menghadap seperti ini ya tapi berhubung backlightnya itu kebalik dari backlight yang orinya ya ini dia makanya saya keluarin seperti ini nanti saya akan pasang ya saya mencoba dia dulu pemasangan seperti ini dari kita sisa balik aja seperti ini nih seperti ini ya Oke saya akan pasang dulu ya lalu kita akan mencobanya nanti nah seperti ini sebentar mungkin seperti itu ya Nah itu sudah kepasang ya Oke sekarang saya mau balik dan kita akan mengetesnya ya saya akan balik dulu Oke saya akan matikan lampu penerangan saya teman-teman seperti ini lalu saya akan colokan ya perhatikan lampu indikator saya akan colokan oke lampu indikator tuh menyala ya sudah menyala nih sekarang saya akan start ya kita lihat ya kita lihat ya dia sudah berkelip dan backlightnya menyala ya gitu oke saya akan pasang eh panel bagian depannya dan kita akan melihat nanti hasil gambarnya gimana oke baik teman-teman ya TV saya sudah rapikan dan saya mau mencoba untuk melihat hasil gambarnya ya oke sekarang saya akan nyalakan ya kita akan lihat oke lampu indikator disana sudah menyala dan berkedip coba saya start ya coba saya start kita lihat oke dia sudah berkedip dan penampakan sudah nampak politron ya dan hasil gambarnya kita lihat itu dia Alhamdulillah ya TV ini nyala kembali dengan normal perangkali demikian dari saya channel service mohon terus dukungannya teman-teman dengan cara di like bisa tetap di komen dan jangan lupa di bagikan jika ada pertanyaan silakan pertanyaan di kolom komentar Insya Allah sebisa saya akan menjawab pertanyaan lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya